Terima kasih telah menonton Ini adalah kebijakan pertama di Indonesia Di mana sekolah swasta dilibatkan dalam PPDB Ada 89 sekolah dan 89 SMA ini Ikut PPDB ini nanti yang diterima akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga lulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sekolah swasta Yang ikut PPDB bersama di Provinsi DKI Jakarta Ini adalah kebijakan pertama di Indonesia Di mana sekolah swasta dilibatkan dalam PPDB Ada 89 sekolah dan 89 SMA ini Ikut PPDB ini nanti yang diterima akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga lulus Jadi sama dengan seperti sekolah di negeri Hanya pindah tempat saja di sebuah gedung sang Selama ini merupakan sekolah swasta Nah seperti apa kebijakan ini? Kita akan bahas dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kalau pakai hitung-hitungan Ternyata antara peminat sekolah negeri Dengan daya tampung sekolah negeri Kira-kira hanya 34% Artinya ada lebih dari 60% Yang 66% tidak akan diterima di sekolah negeri Alias harus ke sekolah swasta Sementara animo masyarakat untuk masuk sekolah negeri Begitu tinggi Karena Pemprov DKI Jakarta Mulai dari reda jenjang SD Sampai dengan jenjang SMA dan SMK Tak ada biaya Seluruh pembiayaan di sekolah negeri ditanggung oleh APBD DKI Jakarta Nah jadi wajar Kalau peminat sekolah negeri sangatlah tinggi Sementara di 168 Kelurahan di DKI Jakarta Misalnya dari data Pemprov DKI Tidak ada SMA negeri Bayangkan lebih dari 150 Jadi 168 Kelurahan Tidak memiliki SMA negeri Kalau diberlakukan PPDB dengan sistem Zonasi kelurahan Maka di 168 kelurahan ini Anak-anaknya tidak akan diterima Atau tidak akan bisa bersekolah di sekolah negeri Kecuali menggunakan jalur yang lain Yaitu jalur perpindahan orang tua Jalur prestasi Ya itu baru bisa kan Nah kalau pakai jalur zonasi ya tidak bisa Nah atas dasar itu Maka Pemprov DKI Jakarta Dari datanya 168 tidak punya Lalu kalau ingin bikin sekolah Itu kan cara satu-satunya Berarti mendirikan sekolah dong Di 168 kelurahan Problem yang di DKI Jakarta adalah Punya uang atau punya tanah Tanahnya ini yang mau dibeli dengan luas Tertentu itu kan tidak punya Kalau membuat sekolah itu ada standar Dalam sarana dan prasarana Berdasarkan Permendikbud Yaitu ada standar nasional pendidikannya Terkait sarana dan prasarana Artinya harus luas Dan untuk membebaskan tanah dengan kondisi luas untuk sekolah Nampaknya menjadi problem juga di DKI Jakarta Nah sementara itu Di wilayah-wilayah kelurahan ini Ternyata terdapat sekolah-sekolah swasta Yang selama ini sudah berdiri bertahun-tahun Dan nerima anak-anak di wilayah itu Kalau didirikan sekolah negeri Mungkin akan berdampak pada mereka Bisa mereka kekurangan murid Yang akhirnya harus tutup sekolahnya Nah untuk menyelamatkan sekolah swasta Dan juga untuk memberikan hak atas pendidikan Bagi anak-anak DKI Jakarta Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk pertama kalinya pada tahun 2021 Melibatkan 89 sekolah swasta Dalam PPDB Hanya karena ini sosialisasinya kurang Banyak orang tua gak ngerti Dia pikir nanti tetap bayar Yang kedua Mereka juga gak ngerti Aduh mekanismenya gimana ya Nah ini yang nampaknya kurang disosialisasi Jadi tentu ke depan Ini penting disosialisasi ke orang tua Agar mereka bersiap-siap Sekolah mana Di dekat rumahnya Yang swasta Yang bisa Ikut dalam PPDB bersama Nah Jadi 168 sekolah itu Setidak ada seharusnya ada 168 Minimal 168 SMA swasta yang dilibatkan Tapi sekarang baru di 89 Kita akan lihat tahun depan seperti apa Selain dievaluasi kebijakan ini Sosialisanya harus lebih masif Yang ketiga barangkali harus menambah jumlah sekolah swasta Ya karena ini melibatkan penganggaran pada APBD DKI Jakarta Nah namun Kalau kita ingin melihat Atau ingin menyimpulkan Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta Tentu ini patut diapresiasi Pemerintah punya data Dimana ada sekolah lurahan yang tak punya sekolah negeri SMA negeri Lalu di kelurahan-kelurahan itu Ternyata juga ada SMA swasta Yang juga tidak bisa dibiarkan Mati kalau mendirikan sekolah negeri Namun demikian Kondisi ini Tentu patut diapresiasi Dimana pemerintah Dengan segala data tadi Membuat sebuah kebijakan Untuk memenuhi hak Atas pendidikan Warga Jakarta Atau anak-anak DKI Jakarta Nah oleh karena itu Bagi para orang tua Yang sampai hari ini Anaknya belum diterima Dalam PPDB Barangkali harus memikirkan Untuk mencari alternatif Yaitu terutama SMA ya Untuk mendaftar ke SMA swasta Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Masih ada banyak kursi Nah jangan ragu Memilih sekolah swasta Karena pemerintah DKI Jakarta Tidak akan sembarangan juga Memilih sekolah swasta Mungkin saja sekolah swasta Tidak mungkin Sekolah swasta yang dipilih adalah Sekolah swasta yang Tanpa sebuah uji kelayakan Pasti pakai uji kelayakan Dimana secara kualitas pun Mendekati negeri Atau bahkan sama dengan negeri Jadi jangan ragu Mari daftarkan anak-anak Anda Yang sekarang belum dapat ya SMA Di SMA negeri Coba daftar ke SMA swasta Yang memang dipilih Pemprov DKI Jakarta Untuk menjadi PPDB bersama Sehingga pembayaran Selama 3 tahun kelak Akan dibiayai oleh APBD melalui mekanisme BOP Ya sekali lagi Jangan ragu Memilih sekolah-sekolah swasta Yang diikut sertakan oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam PPDB 2021 Ini bentuk yang harus kita apresiasi Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta Berupaya keras Memenuhi hak atas pendidikan Anak warga DKI Jakarta Demikian video ini Jika bermanfaat Jangan lupa untuk di like Share Comment And subscribe Jangan lupa Segera di subscribe Bunyikan loncengnya Demikian Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya